Kalo untuk dibilang privilege, jujur emang bener Bisa ga sih kita sebagai orang ini kita menggunakan privilege kita gitu loh Jujur waktu aku ngapet TikTok itu pertama kali gara-gara PPKM bro Kayak insan tapi nanti miskin juga insan dulu Bener Abdul Halo gimana nih? Kamu kalo bosen dirumah ngapain aja Dul? Waduh biasanya nonton Youtube Nonton Youtube Berarti kayak rebahan gitu ya? Iya sambil, biasanya sambil minum Tak cupu Kenapa emangnya? Bisa ga kamu kayak senam joget di dalam rumah? Engga Gak bisa ya? Takut engkel Apalagi, lari-lari di dalam rumah bisa? Oh lebih, dikos bisa lari-lari Dikos Di rumah ga bisa, di ruang tamu gitu Kok saya ga ada ruang tamu? Kan anak kos dong mandiri Bintang tamu aku hari ini spesial Kenapa emangnya? Nah ini adalah Billy Martono Jadi Billy ini terkenal Apa tuh? Gara-gara naik sepeda di dalam rumah? Iya itu sempet viral itu Viral Sebenernya di dalam kos saya bisa juga naik sepeda Tapi Cuma emang sepedanya roda tiga beda 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 sepedanya beda Coba kita sambil dulu Halo bro apa kabar? Halo semuanya Baik bro Yudis Wah ini Billy kebetulan hari ini lagi honeymoon Oh serius nih? Iya Lagi honeymoon Manggil apa banga? Bebas bang Billy boleh Bang Billy Bro boleh apa aja? Bro Billy aja ya? Siap siap Soalnya takutnya kalo bang Billy kayak Udah ada Udah ada Bang Isha Putra ya Jadi aku tuh dulu udah lama tau Billy nih Oh? Waktu dia viral itu aku liat di tiktok Kan viral tuh ya kan Terus mulailah lagi didatengin sama TV ya Sobat Miss Queen dulu Oh iya benar tuh Terus dia liatin tangganya katanya jauh banget tangganya Benar Muter Tinggi banget Pilarnya ada empat kan di rumahnya? Iya Oh aku yang bangun Terus kayak dia itu Aku pernah liat lagi tiktoknya Mobilnya banyak banget Banyak Bahkan itu sempet di review katanya setiap hari Ganti Ganti mobil Maksudnya ganti Senin pake apa? Selasa pake apa? Senin naik Porsche Selasa naik Mercy Rebu naik apa lagi? BMW Nah kalo hari Jumat itu spesial Naik angkot dia Naik motor Mio sebenernya Bro sebenernya punya mobil berapa bro? Aku secukupnya aja sih bro Berapa itu? Ya yang penting gak kekurangan lah mobilnya Oh iya Kalo total sih ya kayaknya dulu di konten ya segituan lah ya Belasan ada ya? Ya segitulah Gak usah malu-malu orang bayar pajak juga Gak enak aja ngomongnya Gak enak Tuh kemarin dia muncul lagi di FJP ku Nginep di honeymoon nginep di kamar ini semalam 10 juta gitu Langsung aku DM bro mampir ke podcast gitu Jadi ini lagi honeymoon di kamar yang harganya semalam tuh 10 juta Iya 10 juta Oh itu bayarin kosnya bisa sampe setahun itu Bayarin kosnya setahun dong Pasan kamu sebulan 1 juta ya? Iya bener bisa setahun bro Setahun ya Kamu gak pingin nyumbang gitu? Ya boleh lah nanti Nanti kita kulik Kulik ya Tapi kalo bro Billy ini beneran kaya Coba sejuta sini Masuk 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 ya manteng ya Jadi nanti kita kulik Billy ini sebenernya seru orangnya Iya ya Sudah kaya Terus rajin konten Bener Rajin gini berbagi juga Wah itu dia Jadi kontennya tuh gak cuman pamer tapi dia berbagi Nah itu dia hari ini kan belum berbagi ya Tetep ya tetep ya Ada masuk ada masuk ada masuk ada masuk Nanti setelah postnya nanti aku kasih berbagi yang lain Ya Aku udah bawain kok Wah ini dia juga bawa ini loh Wih Ini kamu dikasih topless kosong Udah Gak dong ada isinya Gak ada udah ada isinya Ini Bakwan Surabaya Denpasar Nah ini Ini maksudnya kaya ini ya Apa nih Surabaya Denpasar kaya rute bis gini Jadi itu bawaan dari asli Surabaya cuman dari Denpasar Oh ada cabangnya Denpasar Jadi ini ternyata dia punya bisnis di Bali juga Waduh Ini Bakwan Surabaya Denpasar Nah tapi kalo kayaknya gini udah fiksi kaya sih Kaya ya Asalnya dari mana aslinya Asli aku Jadi aku tuh asalnya itu dari Cilegon sih Cilegon Bro Yudis Cilegon jadi kalo buat temen-temen Cilegon tuh di Banten ya Jadi kalo Bali kan deket sama pantai juga Iya Soalnya kita kan deket penyeberangan kalo ke Sumatera gitu loh Oh Anjir Anjir Jadi kalo misalnya dulu kan Anjir Panarukan kan Kita Anjir tuh yang bagian Jawa Barat ke pojok gini gitu loh Betul Jadi kalo misalnya bro dari Sumatera mau ke Jawa Itu pasti ngelewatin tempat aku juga gitu loh Kita dikenalnya sebagai kota industri Oh industri juga disana ya Kota industri juga Punya pabrik juga bro Pabriknya apa? Pabriknya pabrik uang kayaknya Gak lah Gitu dong Maksudnya kalo sombong langsung sekalian udah Gak aku gak mau sombong Karena kan lagi viral kan bro Oh iya Sombongan takutnya gitu aku gak mau Oh iya Aku keep it low key aja Bener Tapi nanti di thumbnail saya tulisin Sombong Iya masa Masa apa namanya bro Buat konten kita cek saldo Iya kan Udah pernah buat konten cek saldo Aku pernah sih Oh udah pernah? Udah katain lagi barusan Gak cuman kalo aku cek saldo itu Kebetulan aku bikinnya kan yang ganteng Review saldonya Bener Kebetulan aku bikin kontennya itu Abis aku bikin ganteng review saldonya Aku tunjukin bukan isi saldonya Tapi? Tapi aku tunjukin ketika aku berbagi Misalnya kan aku di program aku Di usaha aku, di grup aku kan Kita tiap bulan itu kan ada namanya Baksos ya Kita Baksos itu sekitar sebulan itu 20 ton beras Oh Yes Jadi kita itu Jadi waktu pas aku win konten itu Aku masukin yang aku lagi bagi-bagi beras Lagi tunjukin gudang beras aku Yang aku mau bagi-bagiin ke masyarakat sekitar gitu Nah itu Itu tiap bulan pasti Tiap bulan pasti Jadi kita tuh emang mendedikasikan kita tuh Jadi tiap bulan itu kita ada namanya itu CSR bro Jadi Company Social Responsibility Jadi kita itu di Gama Kalau aku kan company namanya Gama ya Di Banten ya Jadi kita itu bergerak ada di bidang farmasi juga Ada di bidang restoran, function hall Terus kita ada optik Ada toko baby shop juga Nah kita itu sekarang itu dari Semua dia yang punya kotanya kayaknya Oh ya Iya lah Masih kecil-kecilan bro Jadi kalau kita itu udah dari 15 tahun yang lalu itu Kita tuh emang udah rutin namanya itu CSR bro Jadi selain program kita bagi-bagi beras Kita juga suka namanya pengobatan gratis Karena kan kita kan bergerak di bidang farmasi juga Iya 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 Jadi kita suka misalnya tiap bulan itu Kalau misalnya ada Misalnya let's say dulu kan ada peratu bro Bencana alam yang ada di Anyer dulu pernah kan ya Iya 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 Kau kan yang 17 dulu Ya itu kan ada Nah itu kan dulu kita langsung Besoknya itu kita langsung terjun ke lapangan langsung Kita langsung adain namanya dapur umum juga Jadi kita untuk membantu masyarakat sekitar juga sih Itu udah berapa tahun ngelakuin seperti itu? Kalau untuk ngelakuin jujur dari Papa saya ya Jadi Papa saya itu emang dari 15 tahun yang lalu itu 15 tahun Kira-kira udah dari awal Kan aku kan masih umur 5 tahun 6 tahun itu Aku sering diajak mungkin ke pantai asuhan Kita udah sering kayak bagi-bagi namanya Mungkin dulu kan kalau aku dulu kecil kan ada baju yang gak kepake ya bro ya Jadi kita tuh aku tuh udah diajarin dari kecil itu namanya The Art of Giving Oke Nah The Art of Giving itu artinya apa? Jadi ketika kita banyak memberi orang Ketika hidup kita punya dampak positif bagi orang itu Itu lebih bagus daripada kita menyombongkan kekayaan kita sendiri gitu Tapi itu dulu-dulu yang dulu gak ada kontennya ya Gak ada kontennya Gak dikontenin Karena kan dulu belum jaman konten Betul Dulu jamannya mungkin kita foto, kita pajang mungkin di rumah Cuman kalau bro milih orang yang diberi itu gimana caranya? Seleksinya? Jujur kalau misalnya untuk CSR yang Apa namanya yang kita rutin perbulan itu bro Yang mungkin bagi-bagi beras itu Kita jujur kita tuh bekerja sama dengan TNI Pori bro Karena kan mereka sudah ada pemetaan di tiap negera nih bro Jadi kita cuma Oke misalnya Hari ini kita nyumbang 250 karung Jadi kan mereka sudah tau nih bro titiknya gimana aja Iya 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 Karena dulu sempet kejadian Aku langsung bagiin sembarangan Itu malah memicu kerumunan gitu loh Oh gak teratur Ya jadi aku udah nyiapin misalnya 50 sak atau 100 karung Tiba-tiba aku dateng kan Pertama enak kan pelan-pelan sesuatu lama-lama ketika Bro tau kan namanya ada gula ada semut Bener 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 Nah ketika misalnya kita taruh gulanya di tengah Itu langsung semut itu langsung terrrrrr Nah kan aku jadi ngerasa gak enak kan Ada desekan, ada ibu-ibu yang ketabrak-tabrak gitu Jadi aku tuh merasa Oh lain kali aku mungkin next Kalau misalnya aku mau CSR ini Aku harus melibatkan bener-bener orang yang Kalau aku jujur bro Karena kalau aku lagi bagi-bagi gitu Kalau aku misalnya bareng sama angkatan itu Lebih teratur gitu loh Mereka langsung door to door Jadi mereka langsung set 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 Kayak operasi tau kan bro yang Militeran Kalau aku langsung kayak bawa Wattro Dibuka dulu Orang baru dateng gitu Berarti banyak temen tentara polisinya nih Tapi tadi itu karena Yang terjadi kerumunan karena Coba sendiri ya Coba sendiri Nah jadi aku udah perakalin Nah kalau untuk konten-konten tiktok aku itu Aku tuh kalau bawa beras itu Aku cuma paling bawa 20 karung bro Sekali bawa Jadi maksudnya itu Aku masukin di bagasi mobil Aku buka Kan kalau 20 kan cuma 5 orang Datang 5 orang Nanti ketika orang Yang gerombolan itu kan Biasanya gini kan bro Mengirim sinyal Habis Habis Aku langsung ngomong Mohon maaf Habis Karena kalau misalnya nggak itu Mereka bisa langsung kayak ada sinyal gitu loh bro Bener Sinyal kayak weh 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 Gratis gratis Langsung tau kan Bahkan anaknya kadang disuruh ngantri Bener Bisa Dulu Nah yang tadi baru ngomong itu ada kejadian lucu bro Jadi waktu itu aku sempet bantu Yang ada bencana lam dulu Yang di wilayah Anyer itu Itu sama kayak gitu Jadi aku kan ternyata pertama membantu kan Ternyata yang nerimanya itu bukan yang membutuhkan sebenarnya Jadi Dia datang pertama udah ambil nih Dia ternyata antri lagi di belakang Kan aku nggak tau kan Iya Dulu nggak ada nomor Karena aku langsung bagi ya udah Aku datang drop bagi kan Ternyata Malah dibuat Haji mumpung gitu loh Wah biasa terjadi tuh di depan Pia Legong Oh dulu Dulu Iya orang ngantri Akhirnya itu bisa di atasi Iya bisa di atasi Gara-gara apa? Ada underpass Tapi dia hebat ya berbagi segala beras banyak ya Mungkin punya sawah sendiri mungkin Enggak sih bro Kalau jujur kita tuh kalau misalnya untuk berbagi beras itu Kita misalnya bekerja sama dengan petani lokal ya bro Jadi kalau jujur kita tuh beras-beras yang kayak gabanya itu Kita tuh emang bener-bener ambil dari Wilayah persawahan yang di daerah Banten juga gitu loh Oh Jadi kita tuh Jadi aku tuh pengen nyiptain siklus itu Dimana kayak Dari provinsi Banten Untuk masyarakat Banten Oleh pengusaha Banten Maksudnya itu apa? Jadi maksudnya gini loh Jadi kita tuh pengen membudidayakan pekerja-pekerja juga disana Kan tau juga kan hasil dari mereka itu kan kita kan ambil juga Iya 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 Kita beli dengan harga yang Dan aku belinya pun gak harga pasaran Bukan berarti aku ke petani-petani itu Aku bilang Oke aku mau beli nih Aku mau beli 500 ton misalnya Aku minta harganya di bawah ini Enggak Tetap kita harga bayar yang sama Tapi kita jadi enak bro Jadi ketika mereka musim warna itu Kita serap lah ya Iya 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 Dan ujung-ujungnya juga Aku bagiin ke masyarakat-masyarakat di sekitar itu juga Bener Jadi aku tuh pengen banget menciptakan namanya ekosistem atau siklus Dimana Oh dari sini kita beli dari sini Pas abis kita beli dia bisa menyokong anaknya disitu Nanti kan ujung-ujungnya penerima itu juga kan di daerah sana juga gitu loh Bener-bener Berarti memeratakan lokal ya Tapi selain beras Apa lagi yang dibagi pakaian tadi ya Pakaian iya Itu juga bisa tepat sasaran Jujur belum Nah Ini contohnya kejadian disini Kenapa? Kalau saya bagi-bagi eh dijual lagi ke thrifting Kalau saya kalau bro Billy yang bagi saya ngantri Kenapa gitu? Ada Kenzo ya? Kenzo nggak tapi kayaknya Bape of weight aja Oh nggak ada Langsung naik lagi Jangankan ngantri kasih tantangan saya lewatin Nanti aku giveaway nya mungkin cara gitu ya Iya boleh boleh Saya peserta pertama Udah daftar pertama dari sekarang ya Jadi dia ini bisa dibilang Crazy Rich Cilegon atau Crazy Rich Banten Banten Orang biasa bro Orang biasa bro Tapi kalau bro Kan yang sudah merintis usaha lebih dulu orang tuanya Yes my parents Kalau biasanya sekarang lagi musim dibilang privilege Nah iya itu banyak ya anakmu Kalau bro dikatain Ah ini privilege nya gimana bro Tipikal yang malu nggak? Nah gini Kalau untuk dibilang privilege Jujur ya Karena aku berasal dari keluarga second generation ya Artinya itu aku adalah generasi keduanya Jadi kalau ada privilege jujur emang bener Ada privilege nya juga Walaupun gini loh Kita nggak bisa Kita nggak bisa membedakan namanya Ada yang namanya Oh enak dong Kamu kan anak orang ini Kamu kan orang ini orang ini Kamu enak udah ada dasarnya gitu loh Tapi kembali lagi bro Bisa nggak sih kita sebagai orang ini Kita menggunakan privilege kita gitu loh Betul Ada juga orang yang menggunakan privilege macam seperti ini Ah Gue kan anaknya si ini Gue kan anaknya si itu Ngapain gue harus ribet-ribet Gue juga bisa kok mendapatkan semuanya itu dengan gampang gitu loh Atau juga bisa menggunakan privilege yang kayak Senak jidat jadi kayak Ya kan bapak gue punya ini Punya power ini Bapak gue kan jabatannya ini Gue bisa dong semena-mena kayak gitu gitu loh Iya Tapi ada juga orang yang memper Memanfaatkan privilege seperti ini Oh iya karena orang tua aku punya nama Atau orang tua aku punya relasi Aku bisa dong dibantu untuk Meraih kesuksesan lebih gampang Bener Atau mungkin lebih sukses lagi Jadi gini loh Ada namanya dua pandang, dua sudut Aku nggak membelai dari segi orang yang punya privilege ya Iya Tapi kembali lagi seperti ini Privilege itu macam-macam Ada privilege uang Ada privilege koneksi Ada privilege Ada privilege Privilege Lingkungan lah ya Iya Kalau menurut aku sih yang aku alamin ini loh Kalau dibilang kalau orang yang punya uang Bukan cuma aku doang gitu loh Di Indonesia ini banyak banget orang yang punya uang Tapi ada nggak sih orang yang misalnya Punya visi dan misi Itu untuk kayak bener-bener Menjadi dampak positif bagi banyak orang gitu loh Iya Jadi kalau aku sih lebih mikir privilege yang aku punya ini Bukan untuk aku yang kayak Oh misalnya aku mau memberikan harta Atau mungkin kayak aku pengen kayak flexing atau apa Mungkin aku Sometimes ya Sometimes Some of my content emang Isinya yang rada-rada Aku tuh sebenernya gini loh Bukan pengen flexing sekedar pamer itu Enggak Cuma aku tuh suka bikin konten tuh yang lucu gitu loh Yang kayak Unik Yang kayak kira-kira orang ini viral nggak ya Kayak lucu nggak ya gitu loh Iya Tapi bukan kayak flexing Aku jujur aku nggak suka yang flexing yang kayak Rumah gua segini Lo pada yang rumahnya dibawah ini Nggak boleh main sama gua Nah aku nggak suka kalau kayak gitu Oh Kalau temen-temen bro yang kaya-kaya juga banyak Jujur ada Ya bro bisa lihat tadi following kita ada mutual friends juga banyak kan Maksudnya Ada lah Maksudnya orang-orang yang emang bener-bener yang Tapi kalau yang lagi viral sekarang itu bukan temen aku Oh Karena aku tahu namanya orang yang real kaya Sama yang kaya-kayaan Yang dari tiba-tiba Iya iya Sorry aku nggak menyenggol ya Cuma itu Waktu pertama kali aku lihat tuh kayak Ya paling berapa tahun sih Ya gitu dong Long lasting-nya maksudnya gimana ya Iya iya paham Paham ya Iya 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 gitu Ya kalau bro kan memang sudah Mungkin orang tuanya udah bisnis sudah puluhan tahun kali ya Iya puluhan tahun Puluhan tahun Puluhan tahun Dan bidang bisnisnya banyak sekali Banyak bener Semua ya kacamata Bener Tadi apotik juga Pokoknya kalau kita main kecil leguan cari aja yang namanya Gama Boleh 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 Mampirin Siap Udah pasti terkenal itu ya Ya pasti tetep disuruh bayar juga gitu Iya tetep disuruh bayar Kita profesional Boleh nanti kapan bro yudis sama bronya Kalau mau main ke daerah sana Boleh kontek-kontek Bener ya Kalau dari Jakarta berapa jam? Kalau dari Jakarta itu kita satu setengah jam Oh jauh juga ya Jadi kalau dulu kan saya kuliah di UPH Karawaci tuh Ngelewatin lagi UPH kan Banten bro Iya Di situ kan lewat Jakarta Meraksi itu ganteng Nah pokoknya dari UPH Kita ngomong Pokoknya dari UPH ke aku itu 60 km Oh iya UPH Kilometer ke 20 keluar tol 20 keluar tol Jadi nanti dari UPH lurus lagi bro Lurus lagi 40 kg lagi Mantap Nyampe lah langsung Gak jauh lah bro Kayak mirip Denpasar ke Dursa 2 kayaknya Oh iya Denpasar Dursa 2 40 kg Iya 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 Dari sini Dari studio saya ke Dursa 2 40 kg bro Yes betul Seperti itu bro Jadi ibaratnya kalau disini dulu kan tempat kuliahnya bro Yudis Nah 40 km kemudian itu baru daerah Kalau Pertama kali bro upload tiktok kapan? Jujur waktu aku upload tiktok itu pertama kali gara-gara PPKM bro PPKM yang kedua Kan kalau PSBB kan Si Siskakol duluan kan Si Siskakol Nah Siskakol itu temen aku dari kuliah Oh kuliah Oh sama-sama kaya Oh iya Berarti emang Orang kaya temennya atau orang kaya ya? Enggak lah Enggak juga Karena biasa aja Dia bikin duluan kan Tapi lebih kaya bro atau Siskakol? Ya Siskakol kayaknya Enggak 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 Burunya masuk ke situ ya Masuk ke dandang Hotspa Hotspa Biar mateng Ada challenge apa aja saya lakuin Oh boleh Tenang aja Jadi waktu PPKM Isang bikin konten Isang bikin konten Tapi memang gak niat pingin jadi tiktoker gitu? Jujur awalnya enggak bro Jadi gini Pertama kali aku upload tiktok itu Kan aku merasa kan bosen banget kan Kita kan PPKM Apalagi kalau di Bali kan mungkin masih bebas ya Kalau di Jakarta di daerah itu kan Bener-bener mall tutup Gak boleh ini Gak boleh dine in Gak boleh apa-apa Terus aku gak bisa main Biasanya kayak main golf Atau kayak Bener-bener mall kemana-mana Udah gak bisa kan Jadi bener-bener di limit semuanya kan Terus ketemu temen juga Temen pada ribet kan Terus kayak Yaudah ngapain ya Terus aku liat kayak Karena aku tiktok terus kan Sebulan itu kan Terus aku bilang Kayaknya seru deh kayak gini kan Terus aku mikir kan Kira-kira bikin konten apa ya Yang kayak merepresentasikan yang lucu Yang ini ini apa gitu kan Terus aku ketemu salah satu Editor aku lah Ya di jaman itu Aku ketemu itu Kita ngobrol dong konsepnya Ya Oke besok kita pengen bikin ini Jujur konten yang pertama kali aku upload itu kan Yang sepeda dalam rumah Ya Itu kan aku yang upload kan Aku yang kayak bikin kontennya gitu-gitu kan Setelah itu yang tadi bro liat yang rumah Yang mobil yang Tau kan yang Monday gitu-gitu Itu konsepnya dia Karena dia kan bilang Yuk kita bikin yuk konsepnya Terus aku bilang Aduh kok kayak Kurang apa ya bro Kurang Menggambarkan Klik gitu loh Maksudnya kayak Kurang aku banget gitu Flexing gitu kan Maksudnya kayak Nunjukin show everything Jujur kalo barang-barang itu kan Aku emang udah punya Tapi kan aku gak pernah yang sampai Oh itu dong berapa ini Jadi dia konsepin Tapi kan itu bener-bener yang viral kan Jadi aku tuh ngerasa Ada yang lucu gini bro Ketika aku bikin konten flexing Itu jauh lebih viral Konten bagi-bagi Pasti Pasti Aku kadang-kadang ngerasa Apa aku bikin flexing terus ya Cuman aku tuh kadang ngerasa gak enak diri gitu loh Maksudnya Iya bener Kadang aku malu sih Maksudnya banyak yang lebih sultan daripada aku Tapi tidak melakukan itu kan Cuman jujur kalo aku konten itu emang do it for fun sih bro Maksudnya do it for fun tapi kayak Nah Do it for fun men Maksudnya aku ngelakuin itu buat seneng aja Terus Abis itu kan tiba-tiba Di konteks sama brownies tuh pertamaran Brownies abis itu udah Itu kan satu studio ya bro Kayak brownies sebenernya kan rumpi Langsung di tek 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 Langsung kayak Langsung kayak abis dari sini kesini 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 gitu loh Udah diborong semua Terus aku langsung kayak awal-awal seneng kan Awal-awal yaudahlah Namanya dunia baru kan Pas aku coba 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 Aku merasa Kok kayaknya konten aku ini gak mengdidik gitu loh Tidak mengedukasi Tidak ada dampak Papaku bilang Kamu bikin konten kayak gini Kalo misal tujuannya positif gak apa-apa Tapi kalo untuk pamer gitu Kasian loh Banyak orang tuh di luar sana yang Lagi susah di jaman sekarang gitu loh Nah aku muncul tuh bro Ada ide Aku liat kan Kan kita kan tiap bulan kan sebelum PPKM itu kan emang udah sering kasih itu Nah waktu PPKM itu kita kasihnya double Sama ada kita bagi-bagi masker sama hand sanitizer kan di jaman itu kan Langsung lah aku mikir Kenapa gak kontenin ini aja ya Konten lagi dong Pira lagi Bagi-bagi Sampai sekarang kayak udah kebiasaan Jadi aku sempet ngeliat ada konten-konten borong dagangan Aku ikut juga Nah yang aku suka dari konten yang aku borong-borong dagangan Atau bagi-bagi orang itu Ternyata temen-temenku itu para-para entrepreneur lain Atau mungkin para tiktoker youtuber yang di daerah lain itu melakukan hal yang sama Bener bener Waktu itu lagi musim gitu Lagi musim berbagi Itu aku pertama kali Jujur aku terinspirasi itu dari yang kontennya Ternyata Willy Salim ya Oh iya ada Aku sekarang lagi dilema sih Maksudnya Ketika aku mau konten ini sebenernya dampaknya positif gak sih Atau aku sekarang pengen ganti-ganti konten gitu Karena jujur kan aku gak Gak harus kayak Bukan kayak gimana ya baru ngomongnya Bukan kayak harus konten gitu loh Tapi aku tuh pengen nih Maksudnya influence lain gitu loh Sebenernya ada There's two sides gitu Makanya Sekarang lagi Ya bingung aja sebenernya gitu loh Masih ragu yang mana nih mau dilanjutin Ya karena dia bilang kan sebenernya kan sudah kaya Jadi gak butuh uang dari konten Cuman pingin konten kan Untuk menimbulkan influence ya Influence sama ngisi kegabutan sih Ya udah Kalau memang sudah gak butuh duitnya Ya bikin konten yang bagus aja bro Apa dong Bro Yudis kan emang udah tau di pro dunia Yang positif-positif aja Bantu-bantu orang Ya seperti itu Contohnya Tapi kan Nanti biasanya viewsnya kalah dengan flexing kan Iya Jadi gak usah pusing kan gak butuh duit Gak butuh Cuman maksudnya kayak Kadang-kadang aku ngeliat tuh kayak Apa ya Kayak agak lucu juga ya Maksudnya ketika aku ngomong kemarin Jujur aku bikin konten yang Sampai baru diseliat itu Yang di Bali itu kan Ya Yang kemarin 10 juta sehari itu kan Aku emang kayak Coba deh Kayak klik bete masuk kan Iya Terus kayak langsung kayak orang Langsung kayak Langsung kayak banyak gitu loh Langsung kayak heboh gitu kan Bener Karena tuh tipikal orang Indonesia tuh emang suka kayak Yang kemewah-mewahan Karena apa? Emang imajinasinya kan tinggi-tinggi Karena kosmu setahun segitu Iya Iya 10 bulan lumayan lah Waktu pertama kali bro upload konten itu Yang pamer rumah mobil itu Iya Orang tuanya gimana bro? Jujur kalo orang tua sih Jadi gini loh Sebelum aku konten yang masalah gitu kan Gini loh Enggak aku kan emang udah sering konten Tapi kontennya bukan konten yang kayak gitu Misalnya kayak foto Atau apa kan udah biasa Cuma aku minta izin sih Misalnya boleh gak ngonten kayak disini, disini, disini Terus kayak My parents selalu ngomong sih Kalo kamu ngonten Yang penting positif Kamu gak ngerugiin orang Kamu gak masalah gitu loh It's okay Ya Lagian-grian gitu ya udah gak apa-apa kan Yang penting Sekarang sih Kalo sekarang ya bro Tapi sekarang sih udah mulai dikurangin sih Konten-konten yang about kayak Flexing atau apa Udah lumayan dikurangin sih Dia ngurangin konten flexing Diganti dengan Donasi kan Berbagi Tapi berbaginya banyak Sama aja Enggak gak apa Kalo berbagi tuh emang Umbar aja gak apa-apa Iya Iya bener 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 Biasanya orang yang bilang Jangan diumbar pada waktu berbagi Itu dia gak berbagi sebenernya Iya biasa gitu Nah itu aku yang Iya kadang Tapi gak apa-apa sih maksudnya Iya iya Kalo mau bagi bagi aja Mau diumbar juga gak apa-apa kalo menurutku Kan emang nyumbang kan Iya karena Gak bohongan kan Gak Masa abis Kecuali Kecuali Aku nyumbangnya Pake punya sumbangan orang Aku bikin konten Iya Aku ngaku-ngaku Nah itu bahaya Itu dong Tau kan maksudnya Nyerempet-nyerempet Dari tadi yang gini tuh kan Sebenernya aku bukan nyerempet sih Cuman kadang-kadang gitu loh Aku tuh kasian sama masyarakat yang lain aja Karena gitu loh Kalo untuk pengusaha Level pengusaha Kalo untuk orang-orang itu kita udah tau gitu Dari awal Cuman kita diem aja Oh iya Yang biasanya kan orang-orang yang belum tau Mereka berasa langsung diagung-agungkan kan Iya 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 Wah keren banget nih Langsung sumbang sebanyak itu Langsung ke Iya iya Ya cuman kan sekarang ya tau sendiri kan Bingung ya Kalo aku sih cuman ngomong satu ya Easy comes, easy go Betul Kalo itu betul Kalo itu teori lama tuh Teori lama ya bro ya Bener Kan kaya bro Yudis kan udah Malah youtube udah lama banget kan Kita udah tau dari sebelum Sampai sekarang disini ya Ya bener-bener ya progres gitu Iya 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 Orang tau kan dari tek 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 Bukan yang kayak tek 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 Iya langsung itu Naik Bener Instan kaya ya jadinya Kaya insan tapi nanti miskin juga insan loh bro Bener Apa yang cepat dia turunnya biasanya cepat Iya kan Terbukti kan Tapi ada yang turunnya lambat naiknya cepat Turunnya lambat Turunnya lambat Turunnya lambat naiknya cepat Naiknya cepat iya Ada? Apa itu? Gatau Eskalator Salah Lift Ingus turunnya lambat Sedot cepat ga Kayaknya bro Yudis ini harus diundang ke OVG kalo ga yang sapam Tau ga sih yang Boleh lu nanti abis ini nanti aku coba obrolin ya Nanti aku ngomong OVG punya dia juga Berarti Bukan maksudnya kan dulu kan sempet ada yang kontek Aku bilang ini kayaknya cocok buat tamunya OVG Tapi disini aku dapet satu ini dong Apa lagi? Kejujuran Adul Jadi dia kalo keluar Ingus bro Yudis selama ini disedot lagi Cita harusnya dibuang ya Aneh Itu kan joke Kirain beneran Makanya cocok masuk yang OVG gitu OVG ya Jadi kepalanya diginiin steropom Iya Dulu aku sempet yang waktu abis dari situ aku mau diundang ke OVG Cuma aku langsung aku bilang Kayaknya ga cocok buat aku Iya Karena orangnya kan ga se kocak itu kan Iya Aku takutnya kayak jadi kardus kering gitu loh disitu Iya Kalo bro Yudis kayaknya cocok dia bro Akhirnya bro Bro nawarin gini lagi penawaran kan ke OVG Gimana kalo episode ini saya sponsorin gitu Gak lah OVG nya dibeli ya Amin Amin Apa lagi dong? Kita tanya ini dah Eh gini dong Kalo menurutku Dede kita bahas Gak apa-apa kalo ngomong rumah ya Boleh Rumah-rumah Itu kan pilarnya gede-gede tuh Iya Desainnya itu desain sendiri atau engga? Jadi kalo misalnya untuk desain rumah itu Jujur waktu kan Kita kan pembangunan itu kan kira-kira pake 3 tahun ya Itu kira-kira 2010 itu baru mulai Bangunnya 3 tahun? 3 tahun Dari awal sampe jadi itu 3 tahun Semainnya beli di Singapur? Engga Maksudnya lama itu Kejauhan Beli di Banten Dari Banten Jadi kita tuh kalo misalnya Untuk 3 tahun itu Kita lama itu gara-gara kan Kalo diliat konten kan Dalam kan ada dom ya Dalam kan ada yang lukisan Iya bener Nah itu tuh lukis itu 6 bulan Oh iya Jadi aku tau tuh yang lukis itu Karena aku ngelukis itu Michael Angelo ya? Engga bukan Michael Angelo kan udah gak ada bro Cuman kalo untuk terinspirasi sih Jadi gila Jadi waktu itu kan aku pernah trip sama Orang tokohan ke Eropa kan Iya Jadi kita tuh foto-foto-foto Kan keren-keren itu Iya Jadi aku tuh kayak tiru semua yang ada disana Jadi misalnya gini Aku mau luarnya kayak gini Dalamnya kayak gini Jadi kayak cuma by picture aja Oh Itu proses yang bikin lama itu? Yang bikin lama satu itu Sama kan kita kan dulu kan Bangunnya kan proses bro Kita kan gak kayak instan Iya Jadi kan kita kan pelan-pelan Cicil dulu iya Beli yang ini Gak tiba-tiba langsung setahun rumahnya Jadi 30M Itu berarti yang senang satu Kulinya Soalnya lama 3 tahun dia Job ku lancar terus nih Kan harian dia bayaran Harian Harian bayaran Mantan kuli Iya Jadi kayak lama bikin detailing finishing lama Kalo untuk struktur doang cepet bro Kayak cuma yang Apa yang masih Bawa fondasi itu cepet Tapi yang lama tuh yang kayak detailing-detailing Detailing ya iya Yang profil-profilnya Pasang marmer Lantai marmer semua Iya puji Tuhan marmer Dinding juga dinding marmer Ada beberapa iya Mantap Marmernya marmer mana dulu Ini bangunannya kayak Eropa loh Ya kalo kita liat dari Eropa Berarti ya harusnya kita terdiri dari Eropa juga Benar Berarti Ya tau lah ya marmernya ya Itali lah Itali Pokoknya yang Pokoknya marmernya yang nyerep dingin ya Ya nyerep dingin Pokoknya kalo kita injek dingin gitu kan lantainya Bisa di-sell kok 16 derajat 17 Iya Lantainya bisa atur suhu Gak baik nanti kalo kerumah kan misalnya lantainya paling dari luar Boleh kita kerumah Boleh Konten boleh 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 Bener ya Boleh itu banyak yang dari Kalo tau yang Medan Apa dateng Dateng Eh bukan yang itu Oh iya iya Dulu Koko Merah Medan kan banyak Koko Merah Oh iya 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 Ya itu pernah dateng Kita main kesana Boleh boleh Kita harus kesana Boleh 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 Di kolam ikan tapi ya Di kolam ikan apa Pirana Kan koi Kalo orang kaya emang koi koi biasanya Oh iya 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 Berani saya Berani berani Lucu sekali ya Mau nyobain aku ini Apa Porsche Orient nya Boleh Masih ada Porsche Orient Masih Bro berapa bersaudara bro Aku dua Satunya lagi kakak atau adik 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 usianya Beda tiga tahun nama aku Beda tiga tahun Cowok cewek Cowok Conten juga Engga Biasanya kebalikan dari kakaknya Iya 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 Dia orangnya low key Kayak low private life Private life Oh Kuncinya rendah Low key Muncerat loh tadi langsung Berbahaya Muncerat loh Itu Hati hati bro Itu bro harus di Bersihkan nih Yang ini bagian ini cut ya gapapa Lucu dong nanti kan orang bisa liat Iya 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 Nanti abis ini sanitize semua nih Mampir kita harus nih Fogging Fogging gak Fogging langsung langsung fogging Kita mau ke Cilegon Boleh 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 Bentar ya Boleh sure Nanti dibukain pintu Minjem pon Aku kasih red carpet nanti bro Wah Aduh berarti ada open botol Tinggal pilih kalo dirumah Berangkat kita Berangkat Botol aku kan Iya botol aku bisa Ini mulutnya kayak keran semua disini bro Ntar aku bawain oleh-oleh dari Bali Apa Arak Yaudah Nih temen-temen ya Nih tadi Billy juga bawain kita Bawaan Surabaya Ternyata bisnisnya tuh banyak banget Ini lokasinya yang dimana kalo di pasar Itu lokasinya di Tekumar Ini dari lama Udah lama Biasalah bro Kayak invest something gitu loh Iya ya You know lah Partnership Iya ya Aku dulu kecil sering makan disitu Kan rumahku dulu disana Enak gak? Enak Aku suka banget Aku udah bawain loh buat Bro Yudis Yang gorengan Iya 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 Aku sering disitu Nungkap semuanya Mantap Itu yang ramai terus tuh Sekarang susah parkir sekarang bro Wih tenang Tekumar Tenang ada bisa Gimana caranya? Wih bisa Pokoknya ada lah tempat khusus Dimana? Dulu aku pernah ngantor di dekat-dekat situ Ngantor apa? Markirin? Ngantor Kok betul ngantornya markirin? Ngantornya juru parkir Iya Ntar kita Mampir Mampir Pasti ya Mampir temen-temen yang di Tekumar Bakwan Surabaya Den Pasar Oke Bro Billy terima kasih banyak Thank you Thank you Semoga sukses terus ya Amin Udah mampir-mampir Thank you